ini ribut-ribut kenapa sih Gears5 ya animasi kayak kartun gitu loh ribut-ribut semua nakama-nakama baru apa gimana ini iya dah kalian jangan lupa like dulu kita lanjut ke videonya area kesempatan adepus gue agente anjar bola yang ketinggalan malah dikejar orang ya bukannya ngejar bola coba Gears5 editor di seluruh dunia berkumpul untuk mengerjakan hal ginian waduh dibandingin nama Goku co Goku lawan siapa ya Jiren kayaknya ultra instinct ini Squidward dikasih semua kak Patrick jadinya Luffy kurangkan jadi kan anim yang dikerjakan seluruh animator di dunia seperti ini kartun anak-anak waduh beda sekali sih grafiknya ya ya gimana ya jelasinnya ya kayak sekebocil-bocil one piece nih guys nah ini gue ngerasa emang kayak kemarin tuh kayak dantem-tentem main Jerry sih cuman memang begitu Cok namanya Gears5 ya animasi tanpa embel-embel dikerjakan animator dunia animasi dengan embel-embel dikerjakan animator sedunia ini parah nih orang-orang nih ngambilin jelek-jeleknya doang pengajar Cok editor di seluruh penjurnanya berkumpul untuk mengerjakan hal ginian udah pinter banget ya misalkan abitan sama anak-anak sama asli ya bagus lah ini ketara banget mereka gak pernah nonton One Piece anjir padahal udah jelas-jelas dari dulu tuh ya animasi One Piece tuh semua mau Cok mulai dari karakternya jurus-jurusnya ya bandingin anggota Ragon Paul tuh goblok banget sebenernya tapi kan editornya bakal epic tidak ada yang bisa menyanggainin emasekan grafis biar aja CGI kaku adegan yang diulang-ulang gini amat nasib anak tiri Toei aduh oh ini Toei juga ya Goku ini iya juga ya gini loh adek-adek ya kan One Piece itu kan Gears5-nya itu kan imajinasi itu ya jadi karet semua maunya Luffy memang begitu gambarannya Cok berkat kinerja amat-amat amin animator di seluruh dunia One Piece menjadi anim terlucu oh ini maksudnya digambar pake pen ya ini digambar pake CapCut ya Allah ya Allah anim yang digarap cuman nama lucu Cok ya sopo jaru eh gimana ya jalan-jalan Cok ya eh lo lo liat lah yang Luffy Gear 4 Tankman itu tadi gue ngakak anjir Tankman ya Snakeman Bondman itu ngakak semua Cok kenapa Gear 5 gue bisa mengguncang dunia pake Gear 10 nanti hah susah ngomong-ngomong orang yang nge-skip One Piece sampe seribu ya tiba-tiba langsung arc 1-0 itu susah nggak nonton yang sebelum-sebelumnya oh The Sensei sedang menyurutin naklama yang dadakan bagus ya Oh The Sensei bagus Nobar Gear 5 ya Joy Boy telah kembali hmm ada Nobar oh kemarin udah lewat Cok kalau belum lewat dateng nih gue anjir 85.000 dapet snack dan juga minum waduh ini nontonnya via apa nih sampe hadaku atau via subindoanim.com Bobo Boy rambut model apa coy gila nih Bobo Boy ganteng banget sih Galaxy Bobo abang-abangan teknik 24 semester nggak segini juga sih gondrongnya ya kalau bisa gondrong-gondrong doang nggak dibentuk-bentuk begini Cok bro musuh sekarat kok nggak dikejar waduh mas-mas yang sekarat perdi ini om perdi ya makin dia sekarat makin lo mati di ulti sama dia sekali ada satu lagi sih hero ya Uranus mau udah sekarat gimana tuh tinggal 2 detik udah full lagi tuh darah omit gefu uuuh omit gefu uuuh omit gefu uuuh 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 kan dia udah permisi bukan ngagetin lo uuuh uuuh kayak let falak lo anjir uuuh 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 ngasih pepaya nih, mau gak deh ya mam, makan dulu bang kagak masuk nyet ngasih makan gak, silu ngelempar deket banget, kagak campe juga gak masuk pepaya deh oh iya, mantap udah bener jok, mulutnya gila hidup lagi capek-capeknya, adeku malah dapat berkat daging laos adeku malah dapat berkat daging laos serius kasihan danjir ini apa lengkuas apa laos? di yang komen ini lengkuas apa co? ini laos lengkuas nih kasiha ya Allah tolong lah yang bungkusin berkat itu ya dicek dulu mana ayam mana lengkuas, mana laos kasihan orang makan danjir ya ini Polandia perbatasan dengan Indonesia leee, pendera bata balik leee, lele anak Polandia ya hahaha sebisanya lho, kan merahnya di atas, putih di bawah balik itu gimana yuk masuk, saya langsung jidat anjir parah apa yang ada? waktu itu kita meter kan waaah iya ada itu antem weh bang, jangan di gas bang puset, kena gue hahaha hahaha bang, jangan di gas bang kena gue bang hahaha hahaha gomong si ggg, gue gatau ggtau, bukan gue hahaha ggmada oh, yang skupi tadi ya ggtau kemana hahaha ggtau di yang ikut hahaha ggtau di yang ikut 8 hmmm 9 diamond maksudnya gimana tadi 10 diamond ya tadi 10 diamond tuh dia kan ngencer ini nih emang gini cari sistemnya ya kalau gitu loh nggak usah nge-spin sembelian tapi nggak bisa juga dikunci devis nggak ngerus sama skill sementara itu orang yang RAM nya 2GB ya snapdragon nya 5.0.0 ya ampun jauh gue kalau main game 30 frame per second udah kesel ya kayaknya 3 frame per detiknya masih bisa menang lo kesel gue liatnya 2017 ini dulu heboh banget ya cuman gue nggak langsung nonton ya setelah 2 tahun atau 3 tahun baru gue tonton ya si Goku Baryon nggak juga sih Baryon B aja jir nah ini baru gila sih epic banget aja kalau Ultra Instinct tuh kan keren ya keren bisa baca gerakan musuh gitu serius ya mode Baryon juga kan serius keren Luffy ini membuat kita tertawa co anjir beda sendiri udah si Gear 5 ini cuman agak puing sih emang pas grafis terus udah yang poncok-poncokan Makaido tuh gila sih padahal ingin liat scene God Nika waktu di bulan terus kenapa yang muncul malah Tok Dalang sambil freestyle dia bisa udah Tok Dalang pin-pin yang mana cu ada yang begini anjir lu pikir 5 no 5 5 mirip 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 cuman beda kekuatannya aja ini kekuatan karet yang gitu ya nih Tok Dalang kekuatannya gigi ya apa nih hah 100 magic cube bentar enggak gitu dong enjir top up 140 diamond dapat 100 magic cube pas gua fancy pasti ada event yang keren makanya jangan fancy ya kapan lagi gak enak aja 100 magic cube top upnya 140 diamond ditinggisputure.com tuh murah banget co ditinggisputure.com sih waduh 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 malang emot anjir hahahaha emot kejang-kejang ya rrrrrrrrrrrr ini kalau lo lagi nyari musuh tiba-tiba kebecat emot beginilah akhirnya guys gara-gara pake emot makro ya ini makro-makro di epek nih buat emot kejang-kejang bisa nih guys ya kembali lagi di episode nah ini kaidonya nih pas dilempar ya namanya pas dilempar ya beginilah ini namanya kan gerakan belur gitu pas begini nih di animasi ini begini target berapa follower mas hahahaha kokonya gak mau jatuhan piece gak rame ya ayo ini beginilah namanya jadi karet co emang ini apa yang salah dengan animasi ini anjir loh udah ngambil dari opel lovers anjir loh ilegal loh masih menghina-hina nah ini apa salahnya nih begini anjir orang bagus kok eh karet tuh dia itu tulangnya udah gak jadi tulang lagi guys jadi karet full makanya anatomi tubuhnya aja berubah anjir si Luffy ini makanya kayak gue nonton tuh kayak bingung kayak gini tubuhnya ya karena emang dirifat kayak gini cuman emang lucu ya liat lah ya anim-anim lain tuh kalo udah karakter utamanya marah uff aku marah jadi serius jadi serem liat Luffy beda sendiri cu ngakak ngakak gini dapal lah kocak banget dia emang kocak lah oh ini juga lucu banget di bergukas ini menggambarkan Kaido nya yang emang dibully coy makanya diginiin gitu alah susah ya menjelaskan kepada nakama-nakama ini karbitan wajar aja nontennya pas episode 1071 doang asli ya wajar lah kalo lu cuma nonton episode 1071 doang lu kok ada ya orang main epic lupa pake glue wall ya ada aja sih kalo lagi panik ya kalo gua lagi panik ini maka masang double nya masang glue lah double-double sampe 4 anjir kanak momen ketika pegang trogon beli mana ya waaah hebat kamu ya tetep pilih trogon kalo saya sudah tergoda imannya untuk mengambil shotgun chip satu nih